Intro Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan saya Tentunya di channel norai ini ya Channel yang selalu berbagi resep masakan Dengan simple dan sederhana Nah untuk video hari ini ya teman-teman Saya mau berbagi resep Bikin cemilan anak-anak atau gorengan anak-anak Sekarang saya mau langsung aja ya Unjukin ke teman-teman bahan-bahan yang sudah saya siapkan Untuk bikin cemilannya Ini dia ya teman-teman Bahannya cukup simple dan sederhana banget Tapi sebelum kita lanjut ke bahan-bahannya Atau ke videonya ya teman-teman Terlebih dahulu buat teman-teman yang baru gabung Yang belum subscribe Alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya Nah ini dia ya teman-teman bahannya yang sudah saya siapkan untuk bikin cemilan anak-anak Pertama-tama saya menggunakan tepung terigu 1,5 gelas Kemudian gula pasir 2 sendok makan Ragi instan 1 sendok teh Garam 1,4 sendok teh Dan minyak goreng 3 sendok makan ya teman-teman Nah bahan-bahannya cukup simple dan sederhana banget Tapi hasilnya insya Allah memuaskan ya teman-teman Jadi teman-teman harus tonton ya videonya sampai habis Biar teman-teman tahu gimana caranya bikin cemilan buat anak-anak Seperti biasa ya teman-teman Kita campur dulu semua bahan adonannya ya Pertama-tama kita masukin gula pasir Kemudian ragi instan kita masukin semua Lalu garam kita masukin Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita tuangkan minyak ya Ini minyaknya kita sisakan sedikit aja ya teman-teman seperti ini Sedikit aja cukup ya Kemudian ini kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita kasih air sedikit demi sedikit ya Sambil kita uleni pakai tangan ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Kalian seperti ini ya teman-teman Ini sekarang kita Istirahatkan ya Ini kita tutup dulu Kita olesin minyak goreng yang tadi Sisanya yang tadi ya Ini kita oles Kemudian kita tutup ya Ini kita tutup kita diamkan selama 25 menit sampai 30 menit ya teman-teman Agar adonannya Ngembang 2 kali lipat ya Agar hasilnya benar-benar bagus Nah ini ya teman-teman Ini sudah 25 menit ya Kita coba buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Wow Masya Allah Ini sekarang kita langsung Bentuk aja ya Ini kita naikin semua Nah sekarang ini kita tipiskan ya teman-teman Ini kita tipiskan sampai Tipis ya Tapi tidak terlalu tipis Bismillahirrahim Ini saya bikinnya sedikit ya teman-teman Buat contoh aja ya Jadi kalau teman-teman mau bikin banyak silahkan ya Nah cukup seperti ini ya teman-teman Tipisnya ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya Cukup seperti ini Sekarang ini kita Bentuknya ini saya potong pakai gelas ya Bismillahirrahim Nah seperti ini ya teman-teman Ini saya pakai tutup botol ya Tutup botol Vanili ya teman-teman Nah atau pewarna ya Nah seperti ini Nah harus sampai benar-benar pulpes ya Kita angkat dulu Seperti ini Kemudian ini kita kasih Ini pakai sendok ya teman-teman Lihat sendoknya seperti ini ya Seperti ini ya teman-teman Kemudian ini sendok kita balik lagi Seperti ini ya Nah Usahakan yang ini putus ya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Tuh Nucu banget Sekarang kita Sisihkan dulu ya Seperti ini Ini kita sisihkan dulu ya Sekarang kita selesihin semuanya ya Kita langsung aja Bentuk semuanya Nah ini ya teman-teman Hasilnya ini sekarang kita tutup dulu ya Kita tutup dengan plastik Selama 5 menit Atau 10 menit ya Biar adonannya ngembang ya Nah ini ya teman-teman Ini sudah 10 menit Sekarang kita langsung aja goreng ya Let's go Kita ke dapur Nah ini ya teman-teman Ini minyaknya sudah panas ya Sekarang Saya mau masukin ya Bismillah Apinya pakai api kecil ya teman-teman Biar nggak bosong ya Biar matang dengan sempurna ya Tuh Bisa dibalik Tuh Masya Allah Nah ini sebentar lagi Kita boleh angkat ya Ini sebentar lagi Kita tunggu sebentar lagi Nah ini kita angkat Tuh Jadinya lucu banget teman-teman Sekarang kita goreng sampai habis ya Nah ini ya teman-teman Hasilnya Bener-bener lucu banget ya Tuh Lihat Bentuknya seperti ini ya Lucu banget Jadi buat teman-teman yang punya anak Boleh coba ya Resep cemilan Seperti ini ya Saya jamin anak-anak pasti akan suka Dan akan betah tinggal di rumah ya teman-teman Dan jika teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa komen, like, and share ya Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua Selamat mencoba Bye Terima kasih Bye 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 Terima kasih.